Si anak ini mengatakan itu asli, lah itu sosok siapa ya, saya gak tau, saya gak begitu tertarik dengan dunia-dunia seperti itu. Yang jelas bahwa pelajarannya adalah bahwa yang koib itu nyata, bahwa yang koib itu ada, dan ciri-ciri orang yang beriman itu adalah percaya kepada yang koib. Penjelasan tentang penampakan Nyiroro Kidul saat pengajian Gus Miftah di Lampung. Pimpinan Pondok Ora Aji, Sleman, Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab di Sapa Gus Miftah, buka suara terkait video penampakan yang sempat diunggah di Instagram pribadinya saat menghadiri acara pengajian di Lampung. Gus Miftah mengatakan seorang temannya yang mengetahui mengatakan bahwa sosok penampakan tersebut menyerupai Nyiroro Kidul. Namun, ia malah bersyukur apabila sosok tersebut ikut mengaji padanya. Beberapa teman yang memang dunianya seperti itu bilang kalau itu kayak kanjeng Nyiroro Kidul. Ya saya bilang Alhamdulillah Nyiroro Kidul mau ikut mengaji sama saya, katanya. Menurutnya, setelah video tersebut tersebar sempat terjadi keributan, ia mengatakan bahwa video tersebut direkam saat dirinya mengadakan salah satu pengajian di daerah Lampung, pada tanggal 15 Juli lalu. Di Lampung tanggal 15 malam, itu rame di Lampung Geger. Kok ada, itu yang ngerekam anak kecil makanya videonya goyang-goyang, gak fokus, katanya. Gus Miftah mengaku ia mendapatkan video itu dari salah satu pengurus pondok tempat pengajian tersebut. Ia juga mengaku baru mengalami kejadian tersebut untuk pertama kalinya. Baru ini pertama kali, saya itu orang rasional, percaya dengan alam gaib ya percaya saja gak sampai mendalami atau fokus ke itu. Tahu dari kiai pengasuh ponpes saya dikirimi dibilang, Gus, viral di belakangnya itu ada sosok, kata Gus Miftah yang baru saja pulang dari haji tersebut. Menurut kalian itu sosok apa? Ataukah itu hanya seorang santri dengan rambut panjang dan kopiah bermotif emas? Silahkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!